Terima kasih Tampak berlama-lama kita mau tindukan kepala Kita bersatu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kami kembali ini diperjumpakan Melalui renungan pada pagi hari ini Pagi siang atau malam Hari kapanpun jemaat menyaksikan Memang berdoa agar renungan ini Boleh menjadi berkat nama Tuhan Yesus Yang dipermuliakan, siapapun menyaksikan Mereka bukan sekedar menonton Tapi mereka mengalami tuntunan Mengalami bimbingan, mengalami berkat Musizat dari surga, Alam Rokudus Engkau disambut di tengah-tengah kami Berbicara atas setiap kami Sama-sama kita yang siap diberkati kita katakan Amin Bagi saudara yang suka masak Bagi saudara yang suka Masak, baking atau apapun itu Ini kita akan membahas sebuah tema Dengan judul resep Mengalami terobosan Wow, biasanya kan Panaskan air beberapa liter Dan taruh cabai dan sebagainya Tapi kita mengalami resep Mengalami terobosan Resep mengalami breakthrough Dalam hidup ini Apa sih resepnya? Sebelum kita masuk lebih dalam Yuk sama-sama kita lihat firman Allah Injil Yohanes 5 Ayat yang pertama Sama dengan ayatnya yang ke-9 Yohanes 5 Satu sampai dengan yang ke-9 Saya baca hanya lima pasal Nanti bisa baca selalu sampai di rumah Atau sampai Setelah menyaksikan ini Atau nanti Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi Dan Yesus pun berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu Berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta Orang-orang timpang Dan orang-orang lumpuh Yang menantikan guncangan Air kolam itu Sebab sewaktu-waktu Turun mereka Tuhan ke kolam itu Dan mengguncangkan air Alkitab katakan Mengguncangkan air Dan saudara Mengguncangkan air itu Sebab Barang siapa Yang terdahulu Masuk ke dalamnya Sesudah guncangkan air itu Pasti Alkitab katakan Akan mengalami yang namanya Kesembuhan Apapun juga penyakitnya Disitu ada seorang Yang sudah 38 tahun Lamanya sakit Alkitab mengatakan Ketika Yesus melihat Orang itu berbaring disitu Karena ia tahu Bahwa ia telah lama Dalam keadaan itu Berkatalah Ia kepadanya Maukah engkau sembuh Ayat yang ketujuh Ujung-ujungnya selesai juga Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Ke dalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara Aku menuju ke kolam itu Orang lain Sudah turun Mendahului aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilammu Dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembulah orang itu Lalu ia mengangkat tilammnya Dan berjalan Kita belajar resep Mengalami terobosan Atau resep mengalami Muzizat Yang pertama Untuk dapat mengalami Terobosan Dalam hidup orang percaya Yang pertama Resep yang pertama Mungkin sudah akan kaget Dengan resepnya Harus ada masalah Bagaimana bisa mengalami terobosan Bagaimana bisa mengalami Muzizat Bagaimana dapat mengalami Sebuah jawaban doa Bagaimana dapat mengalami Sesuatu yang kita inginkan Kalau gak ada masalah Karena tanpa masalah Tanpa masa sukar Tanpa masa sulit Kita tidak akan dapat Mengalami Kasih kuasa Tuhan Bukan berarti Berdoa Punya masalah Bukan berarti Bermimpi Berharap Atau menang Ternantikan masalah No Tetapi seringkali Ada banyak orang Kristen Takut sama masalah Ada banyak orang Kristen Gentar Hadapi masalah Justru Kalau sudah ingin mengalami Sebuah breakthrough Sebuah terobosan Sebuah muzizat Harus ada yang namanya Masalah Dimulai dengan sebuah Ayat yang kelima Disitu Ada seorang Yang sudah 38 tahun Lamanya sakit Sudah bisa bayangin gak Kalau kitab Injil Yohanes 5 ini Tidak menyebut Ayatnya yang kelima Tiba-tiba orang-orang sakit Dan tiba-tiba Yesus menyembuhkan Siapa yang disembuhkan Siapa yang ngalami muzizat Kalau ayat kelima Tidak disebut Jadi kalau hari ini Saudara mengalami masalah Mungkin saudara sedang berada Di ayat yang kelima Jangan takut Jangan kecewa Karena di ayat yang kelima Keenam Ke tujuh Dan keelapan Muncullah Yesus Yesus berbelas kasihan Dan muzizat terjadi Kadang-kadang Berkat Tuhan itu Packagennya masalah Kadang-kadang muzizat Tuhan itu Kelihatannya Masalah Kelihatannya Pemecatan Kelihatannya beban Bahkan mungkin Kelihatannya Diputusin sama pacar Saudara Atau ditinggalin sama Oh yang saudara Kasihi Tapi di balik itu Sebenarnya adalah Sebuah misi Penyelamatan Allah Kelihatannya Tuhan Tutup pintu Sebenarnya Dia sedang melindungi Saudara Di balik pintu itu Ada yang jahat Menanti saudara Kelihatannya saudara Tidak diizinkan Masuk ke kantor Yang saudara hidapkan Sebenarnya Di balik kantor itu Ada sesuatu yang akan Membuat saudara jauh dari Tuhan Atau bahkan mungkin Kelihatannya Tuhan Tidak jawab Doa saudara Bukan dia Tidak jawab Tapi karena dia tahu Yang saudara minta Itu jahat Buat saudara Di masa depan Akan melugikan saudara Resep yang kedua Ayo ambil catatannya Ibu-ibu Buka buku masaknya Yang pertama Harus ada masalah Resep yang kedua Kita ratakan yang ketujuh Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara Aku menuju Kekolam itu Orang lain Sudah turun Mendahului aku Soalnya perlu melihat Di ayatnya yang ke-6 Yusuf berkata Kepada orang tersebut Maukah engkau sembuh Harusnya kan jawabannya kan gini Mau makan gak Iya Mau minum gak Iya Masih udah Mau tidur gak Iya Kan jawabnya begitu kan Yesus menjawab Maukah engkau sembuh Jawaban orang itu Kemana-mana Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Pada masa itu Di kolam Bethesda Ada sebuah kepercayaan Orang-orang sakit Berkumpul di kolam itu Atas anugerah Tuhan Saya pernah pergi ke sana Dengan Tiberias Travel Dan tempatnya Kolamnya begitu besar Saudara di Israel Dan di tempat itu Ada banyak orang-orang sakit Orang-orang timpan Orang-orang buta Dan sebagainya Ketika mereka berkumpul Di tempat itu Akitab katakan Suatu hari Dalam satu tahun Malekat Allah akan datang Malekat Allah akan datang Ke kolam itu Dan mengguncangkan kolam itu Dan barang siapa Yang pertama kali Masuk ke dalam kolam itu Apapun penyakitnya Pasti sembuh Sudah belum memahami Bahwa struggle-nya Atau tantangannya Karena pengetahuan Bahwa kolam mereka datang Mengguncangkan kolam itu Akan menyembuhkan Siapa pun yang hadir Akan membuat Mungkin ribuan Atau minimal ratusan Orang antri di situ Dan kita semua tahu kan Kadang-kadang ketika Orang menanti Muzizat Egoisnya muncul Jahatnya muncul Gak pedulinya muncul Tetapi yang dikatakan Yang poin yang kedua Reset dalam menghadapi Mengalami terobosan Harus ada masalah Yang kedua adalah Jangan salahkan orang lain Itu resep yang kedua Untuk mengalami terobosan Jangan melihat hidup ini Sudara sebagai korban Tapi lihat hidup ini Sebagai apapun yang orang lakukan Pada sudara Biar melalui hidup ini Nama Tuhan yang dipermuliakan Biar melalui hidup ini Apapun boleh terjadi Sakit penyakit Masalah berat Tantangan Rintangan Biar melalui hidup ini Kita gak salahin orang tua kita Kita gak salahin keluarga kita Kita gak salahin teman-teman kita Tapi kita percaya Sekalipun keadaan buruk Sudang terjadi Tuhan dapat menyediakan pesisar Jadilah seperti Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Maka angka sembuh Orang buta Bartemius berkata Rabuni Aku mau sembuh Orang-orang yang tahu bahwa ketika Tuhan meminta kepada dia Tuhan bertanya kepada dia Dia gak mikirin orang lain Dia cuma berbicara Aku bosan Yang ketiga Reset mengalami turah bosan Setelah yang pertama Harus ada masalah Yang kedua Jangan salahkan orang lain Yang ketiga Yang ketiga Tuhan berjalan Berjalanlah Kita menyatakan bahwa sudah 38 tahun Lamanya ia sakit Selama 38 tahun Dia menanti orang lain Mengangkat dia Dia menanti orang lain Menolong dia Sebenarnya Muzizatnya Bukan ada di orang lain Tetapi ada di dirinya sendiri Seringkali sebelum Tuhan mengubah keadaan kita Tuhan mau mengubah mindset berpikir kita Ingin mengalami perubahan dalam hidup ini Gak ribet kok Gak susah Bahkan gak Gak butuh yang aneh-aneh Untuk mengubah hidup saudara Dimulai dengan sebuah hal yang sederhana Ubah Cara mau memandang dunia ini Ubah pola pikir saudara Pikiran Kristus Install Dalam pikiran saudara Perkataan Kristus Install Dalam perkataan saudara Perbuatan Yesus Install Dalam perbuatan saudara Karena apa yang kita pikirkan Akan menjadi apa yang kita ucapkan Apa yang kita ucapkan Akan menjadi apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Akan menjadi Apa yang menjadi karakter kita Karakter kita Akan menentukan masa depan kita Ingin mengubah masa depan Ubah pola pikir Karena seperti sebuah Apa ya Domino Efek domino yang Ketika pikiranmu berubah Kata perbuatan Metanoia Salah satu artinya adalah Perubahan pola pikir Saya kira arti perbuatan Tinggalkan dosa Dan sebagainya Ternyata Perubahan pola pikir Karena ketika pikiran kita benar Maka perbuatan kita pasti benar Di hidup kita juga pasti benar Para penjajah Mereka paling takut Kalau bangsa yang dijajah Mulai memiliki pola pikir yang benar Penjajah selalu membuat orang yang dijajah Berusaha memikirkan Berusaha membuat orang yang dijajah Tidak lagi memiliki kepercayaan Tidak lagi memiliki keinginan kuat Untuk hidup mandiri Begitu juga dengan cara ibu Menjajah kita Dia jajah pikiran sodara Hari-hari ini Reset mengalami terobosan Harus ada masalah Kalau hari ini kau punya masalah Berarti kau orang yang Dikak dicari Tuhan Dia mau menerobos Bersama dengan sodara Jangan salahkan orang lain Pak saya dari keluarga Borgenholm Sodara bukan orang pertama Di muka bumi ini Yang mengalami keluarga Borgenholm Pak saya orang yang putus sekolah Sodara bukan orang pertama Yang mengalami putus sekolah Pak saya dari keluarga orang miskin Sodara bukan orang pertama Yang dari orang miskin Bisa menjadi orang yang berhasil Jangan salahkan orang lain Jangan salahkan keadaan Apapun yang sedang sodara hadapi Be a man Tapi maksudnya saya wanita Be a man bukan hanya berbicara Menjadi laki-laki Tapi jadilah orang yang membuat Walaupun hari ini Kaada menjaga langkahmu Walaupun hari ini Masalah Menutup hidupmu Maju terus Dan yang terakhir Doing a little step Mulai aja dulu Kata sebuah iklan Di sebuah Reklame-reklame Di jalan raya Mulai aja dulu Karena apapun yang kita mulai Bersama dengan Tuhan Akan kita akhiri Dalam kemenangan Tulis kolom komentar di bawah Bagaimana firman Tuhan ini Memberkati sodara Bagikan sebanyak mungkin Nah semakin banyak orang Mendengar firman Tuhan Semakin banyak Orang yang mengenal Tuhan Dan let the name of the Lord Biar nama Tuhan Yesus aja Yang diperlukan Jangan lupa like Jangan lupa komen Yang terpenting Jangan lupa subscribe Karena yang punya surga Crazy love With you Mari sama-sama datang Kepada Tuhan Siapkan hatimu Kita mau sembah dia Bapak yang penuh dengan kasih Haleluya Terpujilah nama Tuhan Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Muzizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Muzizat itu nyata Mari sama-sama dengan imam Percaya tak terbatas Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Di saat ku Di saat ku Tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku berdoa Muzizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku percaya Ketika ku percaya Muzizat itu nyata Ketika ku percaya Ketika ku percaya Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Muzizat itu nyata Doa saya Salahkan orang lain Dan yang terpenting Do a little step Lakukan langkah iman Sisanya Tuhan tidak akan pernah memperlukan saudara Punya surga Crazy love with you Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.